Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Kepala Pusat dan Kepala Badan Tata Usaha. Persiapan acara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton! menonton! terima kasih telah 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 menonton! terima menonton! terima kasih telah 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 menonton! Komitmen Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud Ristek dalam rangka menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Yang terhormat seluruh pemangku kepentingan, mitra, dan peserta pelatihan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud Ristek. Dalam rangka menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM, pimpinan Pusat Pendidikan Pegawai Kemendikbud Ristek beserta seluruh jajaran menyampaikan kebijakan dan komitmen sebagai berikut. Satu, tidak menerima gratifikasi dan bentuk pemberian apapun di luar ketentuan hukum yang berlaku. Pemberian yang termasuk kategori gratifikasi akan dilaporkan kepada KPK melalui aplikasi gratifikasi online sesuai ketentuan atau prosedur yang berlaku oleh tim unit pengendali gratifikasi, pengaduan masyarakat, dan konflik kepentingan di lingkungan Pusat Pendidikan Pegawai Kemendikbud Ristek. Dua, apabila diketahui ada kegiatan terindikasi sebagai tindak pidana korupsi, polusi, dan nepotisme di lingkungan Pusat Pendidikan Pegawai Kemendikbud Ristek, silakan melaporkannya melalui layanan Whistleblowing System atau WBS di laman Pusat Pendidikan Pegawai Kemendikbud Ristek. Tiga, apabila ada ketidakpuasan, keluhan, dan permasalahan terhadap pelayanan manajemen dan penyelenggara di Pusat Pendidikan Pegawai Kemendikbud Ristek, silakan mengadukannya melalui kotak saran atau layanan pengaduan masyarakat yang tersedia di laman Pusat Pendidikan Pegawai Kemendikbud Ristek. Kami mohon selaku pemangku kepentingan mitra dan peserta pelatihan dapat mendukung kebijakan dan komitmen Pusat Pendidikan Pegawai Kemendikbud Ristek dalam rangka mewujudkan WBBM. Terima kasih, Kepala Pusat Pendidikan Pegawai Kemendikbud Ristek. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia cara selanjutnya, kita dengarkan bersama laporan Ketua Tim Reformasi Birokrasi Zona Integritas Pusat Pendidikan dan Perhatian Pegawai, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang akan disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Yang kami hormati, Ibu Dewi Andayani, SEAKMAB, kami persilahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati, Bapak Inspektor Jenderal Wilayah Tiga, Bapak Bernard, dan tim Bapak Roberto Srianto, serta tim dari Inspektor Jenderal. Saya bersama-sama kita hormati, Ibu Kapus Diklat, Ibu Amurwani, Dewi Lestar Ningsih, Esosim Amhum. Kemudian dari Bapak Dan Ramil dan yang mewakili, serta dari Biro Urtala dan yang mewakili, Camat Bojong Sari, serta perwakilan dari Kelurahan Seruah yang saya hormati, para koordinator, subkoordinator dan Kapokja, para Widya Iswara, dan seluruh PNS serta PPNPN di lingkungan Pusdiklat Pegawai Kementerian Butristek. Ijinkan saya melaporkan beberapa hal terkait dengan persiapan Pusdiklat Pegawai Kementerian Butristek dalam menuju zona integritas wilayah bersih dan bebas melayani untuk tahun 2022. Yang pertama, kegiatan internalisasi pembangunan ZIWBBM ini merupakan bagian dari rencana pembangunan zona integritas di aspek pemenuhan dan reform manajemen perubahan. Yang kedua, perjalanan menuju ZIWBBM telah dirintis sejak pertengahan tahun 2018. Kemudian, pencanangan ZIWBK dilakukan pada tahun 2019 yang berbuah predikat ZIWBK pada tahun 2020. Selanjutnya, Pusdiklat Pegawai mencanangkan ZIWBBM pada tahun 2021 dengan harapan dapat meraih predikat ZIWBBM pada tahun 2022 ini. Ketiga, Pusdiklat Pegawai telah berhasil lolos seleksi ZIWBBM oleh tim penilai internal Kementerian Butristek dengan nilai 92,95 dan lolos desevaluasi dokumen oleh tim penilai nasional atau TPN Kementerian Butristek. Selanjutnya, saat ini kita sedang bersama-sama mempersiapkan diri untuk menghadapi desevaluasi wawancara dan desevaluasi questioner yang akan diselenggarakan mulai Agustus sampai dengan pertengahan Oktober 2022. Pada acara internalisasi ini, kami mengundang seluruh karyawan atau karyawati baik PNS maupun PPNPN yang ada di lingkungan Pusdiklat Pegawai Kementerian Butristek. Sehubungan dengan usaha kita untuk menuju ZIWBBM ini, maka kami mohon partisipasi dan inisiatif Bapak atau Ibu semua untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta dan pemangku kepentingan. Demikian yang dapat saya laporkan terkait dengan kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan selanjutnya, kami mohon perkenan Bapak Inspektor Jenderal untuk memberikan arahan, sambutan, dan penguatan terkait dengan langkah kami dalam rangka menuju ZIWBBM. Kemudian setelahnya kami juga mohon kepada Ibu Kapus Diklat untuk memberikan arahan serta dapat membekali kami langkah yang kira-kira nanti akan menjadi langkah awal untuk kami dapat meraih predikat ZIWBBM. Demikian yang dapat saya laporkan. Sebelumnya kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan internalisasi pada pagi hari ini terdapat hal-hal yang belum dapat memuaskan seluruh pihak. Demikian, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om Rahayu. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia acara selanjutnya. Sambutan dan penguatan Inspektor Wilayah 3, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menuju ke zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Yang kami hormati Bapak Bernat Purba kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak saya, yang saya hormati, yang tamu kita dulu ya. Bapak Kapolsek, yang saya hormati. Bapak dan Ramil atau yang mewakili, Ibu Camat dan dari Kelurahan Serua. Dan kalau ada juga undangan yang dari luar yang diundang oleh Pusdiklat. Pertama sekali, kami dari Senayan sebagai induk dari Pusdiklat ini sangat menghargai kedatangan Bapak dan Ibu. Karena memang salah satu, bukan tugas ya, katakanlah hasil penilaian atau yang dinilai nanti dari sini sejauh mana Pusdiklat ini bisa menjalin hubungan dengan stakeholder kita yang di luar dari Kemendikbud. Dengan kehadiran Bapak dan Ibu di sini, kami merasa senang, merasa bahagia. Mudah-mudahan ini nanti memberi semangat kepada kawan-kawan di sini, bisa meraih. Ini menjadi beban atau tidak, Bapak dan Ibu? Kita santai saja. Ini menjadi beban atau... Ada sedikit beban ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ibu Kapus dan Kabak TU, khususnya kepada Pak Kuarta. Karena Pak Kuarta ini suara yang sangat menggaung di telinga saya mulai dari kita mengarahkan Pusdiklani ini mencapai predikat JTWBK pada tahun 2020. Kita sering zooming pada saat itu situasinya sangat sulit, COVID, tapi ternyata kita bisa berhasil. Bapak dan Ibu yang saya hormati, peran Inspektorat General di dalam mengantarkan Pusdiklat ini di samping kita sebagai pendamping dari Bapak dan Ibu untuk mencapai predikat JTWBK. Dan kita juga diberi tugas oleh pimpinan menjadi tim penilai internal. Jadi tim penilai internal yang dari Inspektorat, yang terdiri dari Pak Robert, Pak Hudi, Bu Cucu, Bu Irna, sama Pak Diki, ada juga di hadapan Bapak dan Ibu ini, yang katakanlah memberi nilai 92,75. Dan ini menjadi harapan kita bersama sebenarnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti bisa berhasil mencapai predikat JTWBBM dari lingkungan kependikbud, termasuk itu menjadi sukses story juga dari Inspektorat 3. Karena secara persaingan sehat sekarang di Inspektorat itu, Inspektorat 1 juga punya Satker yang diajukan, Inspektorat 2 juga Satker yang diajukan, yang Pak Dik Dasmen, Inspektorat 3 kebetulan kali ini hanya dua yang berhasil kita ajukan untuk yang lulus desk audit ya, bukan desk audit apa nanya, desk penilaian dari Menpan yang lolos administrasi, ini hanya sama PusPK. Jadi cukup sedikit dari Inspektorat 3, kalau dari Inspektorat 4 ada beberapa, dan Inspektorat 1 juga demikian, dari Inspektorat 2 juga demikian. Makanya saya bilang sahabat kawan-kawan ini kemarin kalau ada internalisasi di PusDiklat, saya ingin hadir dulu, karena ini juga merupakan salah satu beban atau katakanlah untuk mencurahkan keinginan kami juga sebenarnya sebagai tim penilai internal dan sebagai pembina Bapak-Bapak di Kemendikbud supaya bagaimana PusDiklat ini lolos mencapai ZUEBK. Tadi sudah dibacakan komitmen oleh rekan kita ya, rekan kita dibisikin tadi, masih CPNS katanya, tapi suaranya sudah cukup lantang, dan kalau CPNS saya yakin masih murni, masih bersih lah katakanlah ya, belum terkontaminasi dengan hal-hal yang dulu, dan inilah yang ditularkan nanti dengan komitmen yang sudah kita hadapi bersama, itulah tugas-tugas dari Bapak dan Ibu di sini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau mengenai LKE, Bapak sudah paham betul lah, sudah katam lah, pengungkit, reform, dan hasil, dokumen-dokumen apa yang diisi untuk memenuhi, pemenuhan itu sudah dikirimkan ke Mempan, dan kita sudah lulus. Nah tinggal lagi dalam waktu dekat ini, kita akan menghadapi tim penilai eksternal, yang merupakan gongnya nanti. Tadi Ibu Kabak sudah menyatakan antara Agustus sampai Oktober, masih ada waktu, tetapi kita tidak tahu kapan mereka akan datang. Bisa juga besok, bisa juga minggu depan, dalam rentang waktu yang berapa bulan itu? Kira-kira dua bulan, tiga bulan. Jadi kami hanya menyarankan begini saja, Bapak dan Ibu. Kalau soal portofolio Bapak dan Ibu, sebenarnya sudah lolos, sudah dinilai. Terus apalagi yang kita persiapkan untuk menghadapi tim penilai dalam hal untuk desaudit, desasesmen lah katakan ya, audit, saya selalu bilang audit, karena auditor, dan wawancara. Ini akan saya beberapa, ini akan kepada Bapak-Ibu ya, seorang tim penilai mungkin akan melihat dari hal-hal yang kecil. Kita harus sadar nanti tim penilai itu mungkin waktunya tidak banyak, nah, tapi perlu persiapan dari kita semua. Persiapan yang tidak perlu gerasa gerusulah. Biasa saja, karena itu merupakan harusnya kita sudah harus siap dengan itu. Yang pertama, kami akan menyampaikan seperti ini. Kita mungkin sudah bersering mendengar karena batu kecillah orang terantuk. Tidak mungkin karena batu besar orang terantuk. Bisa saja, nah ini kita ngobrol saja ya, tidak harus formal sekali saja. Bisa saja tim penilai dari Manpani itu nanti hanya melihat sedikit dari kita yang tidak kita duga-duga. Antara lain, misalnya, mudah-mudahan saya lihat ini semua di sini, pegawai kita sudah lengkap semua. Mulai dari mungkin security kita, cleaning service kita sudah ada di sini, pegawai, pegawai PPN-PN ada, CPNS ada, sampai pimpinan tertinggi dari Pusdiklat. Kita tidak tahu. Bisa saja bukan Kapus nanti yang ditanya mengenai program atau apa yang sudah kita programkan di Pusdiklat ini. Bisa saja nanti Bapak dan Ibu security yang ditanya. Itu di mana letaknya ditanya Bapak dan Ibu, di mana posisinya, kita belum tahu. Bisa saja di pos Bapak, bisa saja nanti di mana. Yang ditanya mungkin, yang tidak kita duga. Yang tidak kita duga. Seandainya Bapak security atau cleaning service menyatakan, di mana pertemuan hari ini, Bapak dan Ibu tidak tahu, berarti sudah penilaian negatif. Seperti itu kira-kira. Dari hal-hal yang sangat sederhana, dari situ penilaian. Karena puncak dari penilaian zona bersih, birokrasi bersih, melayani, inilah puncak dari Menpan. Karena kita sudah melalui lapis keduanya yang kemarin, tahun 2020, ZUI, wilayah bebas dari korupsi. Dan di atas ini, tidak tahu lagi saya, apa predikatnya nanti yang diciptakan Menpan lagi. Artinya, untuk mencapai ini, berarti kita sudah harus sempurna seperti itulah kira-kira. Padahal kita tahu persis, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi karena ini pilihan yang tertinggi dari Menpan, yang menyatakan sebuah lembaga atau sebuah satker itu, artinya kesalahan sedikit pun tidak bisa ditolerir lagi. Kami contohkan, misalnya, pengalaman kemarin-kemarin, ini pengalaman saya rangkum dari bapak-bapak TPI ini. Misalnya, hal sederhana ya, lokasi parkir kita ini kan punya negara ya. enggak tahu kita ini ada di tarik parkir enggak, Pak? Gratis enggak ya, Pak? Gratis ya. Nanti seandainya tim penilai keluar dari gedung kita, misalnya, secara biasa saja atau mungkin sekedar tip dikasih ke security kita di pintu keluar. Bapak terima. Nah, itu sudah menjadi satu penilaian negatif. Ini informasi ini kami sampaikan dari hal-hal sederhana hanya untuk menunjukkan kesiapan kita untuk menghadapi dari tim penilai eksternal, yaitu dari Menpan. Demikian juga resepsionis. Bapak dan Ibu, resepsionis sebagai wajah dari kantor kita harus bersikap yang sama. artinya memberi informasi si detail apapun, baik mengenai lokasi tempat, acara kegiatan apa yang terjadi hari ini, di ruang mana, itu juga harus siap benar-benar resepsionis kita. Tapi jangan terkesan pula kita menjadi semacam gerasa gurusu gitu ya. Santai saja. Memang agak sedikit ini, karena Mencapai ini kan seperti kita mau ujian sebenarnya. gerasa gurusu padahal mencapai nilai tertinggi dari ujian dimulai dari ketenangan kita sebenarnya, kebiasaan. Artinya, jangan kita, beban ya beban, tapi sejauh mana kita menetralisir beban kita itu, kita hadapi dengan tenang, itu mudah-mudahan kita bisa pelos. Demikian juga nanti tiba-tiba mungkin mereka menanyakan unit layanan terpadu. Di kita sudah ada Pak ya, Pak Kuarta. Karena salah satu kata kunci dari pencapaian WBPM ini kan layanan prima, Pak ya. Layanan prima. Nanti petugas-petugas kita yang di sana harus bisa menerangkan apa produk dari Pusdiklat, apa inovasi dari Pusdiklat, apa layanan yang akan diberikan oleh Pusdiklat dengan lancar, ya biasa saja sebenarnya, jangan terlalu, tapi harus bisa menguasai apa yang menjadi produk-produk dari yang akan dikerjakan oleh Pusdiklat ini. Kemudian kepada para ibu yang merupakan koordinator, termasuk juga kabak, termasuk juga kapus, mungkin ditanya yang tidak terduga-duga, harus hapel lah tugas pokoknya ya, karena pengalaman juga ada satu-dua yang pernah kami dengar tiba-tiba ditanya, misalnya di sini koordinator apa Pak? Misalnya ya, koordinator pelayanan di KELAT, kira-kira tugasnya apa gitu ya. Jadi sedikit harus disiapkan jawaban-jawaban untuk itu dengan lugas, dengan tegas, dan benar-benar menguasai pekerjaannya itu. Nah, demikian juga sambutan-sambutan kita. Saya juga pernah mendengar, karena sambutannya terlalu berlebihan ya, berlebihan-lebihan sampai misalnya di pintu gerbang dikerahkan semua anak sekolah untuk pakai anak adat, misalnya. Itu kan berlebihan-lebihan. Padahal bukan itu yang dilihat oleh penilai itu. itu enggak dibutuhkan sama sekali. Jadi bagaimana kita membuat suatu sambutan yang apa bahasanya Pak Rovetia? Biasa saja lah, biasa. Seolah-olah kita berjalan biasa walaupun kita sebenarnya ada keinginan untuk menutupi kekurangan kita itu. Jadi berjalan normal saja, normal, tapi kita siap suatu saat dari semua pegawai dari terendah sampai tertinggi siap bahwa kita akan menjawab wawancara yang ditunjuk nanti oleh dari tim penilai menpan, tim penilai eksternal. Demikian juga Bapak dan Ibu mengenai pemanfaatan aset-aset kita. Tiba-tiba juga nanti ditanya misalnya kalau mancing di kolam kita ini pakai ini enggak ya? Pakai kartis? Enggak? Apa gratis? Kira-kira gitu ya? Gratis. Ada juga, ini hanya informasi dari kawan-kawan yang sering mendampingi tim TPE. Ada kolam renang mungkin di sana. Ada kartisnya berapa ya? 15 ribu padahal gratis sebenarnya atau lebih tinggi dari yang tercantum di situ. Kira-kira gitu. Itu langsung tidak diusulkan menjadi ini. Padahal dia punya LKE, punya portfolio sangat bagus sekali. Mungkin dengan bahasa-bahasa saya ini bisa Bapak tangkap semua. Hal-hal yang kecil itulah nanti yang akan dinilai. Saya yakin mereka tidak menanyakan lagi mengenai kelengkapan dari LKE kita yang segini besar itu. Kalau kita baca Google Drive-nya Pak Warta ini mengenai data-data yang Bapak kirimkan terhadap pemenuhan pengungkit pemenuhan dokumen terhadap hasil dan reform sangat banyak sekali. Kalau itu sudah tidak sempat mereka melihat itu. Mungkin waktunya juga sangat terbatas. Jadi mudah-mudahan yang saya bilang itu menjadi perhatian kita semua. Kemudian yang perlu juga catatan-catatan penilai dari MENPAN yang kemarin yang belum kita penuhi. ini perlu karena mereka juga mungkin sudah tahu ya dengan link kita yang sudah terbuka bagi mereka website kita sudah terbuka laman kita sudah terbuka mungkin nanti mereka akan menanyakan hal-hal yang belum kita penuhi di di program waktu kemarin juga JTWBK itu ya nanti akan disiapkan mudah-mudahan tidak sesegera yang kita bayangkan mereka akan datang. Kemudian lebih lanjut kan yang nanti ada paparan dulu ya kira-kira ada paparan Pak Quarta ya sama mereka kita pilihlah lokasi yang adem mungkin berapa orang mereka kemarin Pak Quarta yang JTWBK ada tiga orang nah kalau tiga orang dari kita pesertanya mungkin hanya tim ya tidak semua peserta ini nanti ya kita kan tetap di ruangan kerja kita masing-masing barangkali ya yang ini jadi tim RBI kita aja nanti pesertanya kita cari ruangan yang nyaman disana kalau disini kan terlalu besar jadi mungkin Bapak dan Ibu sudah persis tahulah nanti dimana tempatnya itu tapi yang saya ingin katakan sebenarnya disini kalau dalam paparan itu ya jangan terlalu menggebu-gebulah kita untuk menonjolkan kelebihan-kelebihan kita kadang-kadang itu bisa juga untuk ini tim auditor ya tim penilai terlalu menggebu-gebu artinya boleh kita katakan kecuali ditanya apa kelebihan kita misalnya inovasi yang kita buat bisa kita jawab ulang lagi tapi kalau memang langsung menggebu-gebu kita kami sudah membuat ini kami sudah membuat ini orang juga menjadi kurang enak mendengarnya apalagi tim tim penilai itu jadi nanti mudah-mudahan dari antara kita dengan intonasi suara yang bagus untuk meyakinkan menpan TPE ya tim penilai eksternal yang kemarin Pak Kuarta ya sebagai oratornya papah pemaparnya tim tim ya tidak satu orang ya 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 saya yakin pengalaman kemarin itu sangat berharga menjadi modal bapak nanti untuk mencapai predikat jetwi WBBM termasuk laporan-laporan tadi ya paparan kita jangan terlalu over nah mungkin laman kita kan sudah terbuka luas ya bagi mereka ya enggak tahu survei eksternal itu sudah dimulai apa belum apakah nanti setelah dimulai desaudit atau sudah mulai dari sekarang nah tetap aja kita aktif di sana kita harus masukkan kita banyak ini ya ada Facebook ada Instagram ada ini macam-macam kita isi dengan konten-konten terus diklat yang yang positif yang inovatif seperti biasa tapi jangan lupa terlalu karena kami mau dinilai kami ingin menonjolkan hal-hal yang ini menjadi lebih-lebih lebih-lebihkan juga kurang bagus juga jadi tetap seperti wajah karena kita sudah punya modal Pak ZWBK kita sudah punya modal dan kita sudah pengalaman tinggal memoles sedikit-sedikit lagi saja makanya saya bicara dari hal-hal yang perlu diperhatikan karena batu kecil orang terantuk gitu kemudian manfaat sakter bagi lingkungan mudah-mudahan Bapak nanti bisa menerangkan makanya saya tadi di awal sangat menghargai kedatangan beliau-beliau dari Muspida Kecamatan Pak Camat Pak Kapol Pak Dan Ramil dan Lurah dan itu memang kalau di UWBK mungkin belum ditanya itu ya Pak Kwartai ya manfaat yang kelingkungan tapi ini menjadi nilai lebih apabila kita bisa menonjolkan bahwa Pusdiklat Kemendikbud ini tidak hanya berarti atau tidak hanya berguna bagi lingkungan Kemendikbud Ristek Tok tapi kita harus berbuat sesuatu sebagai lembaga negara sebagai badan negara kelingkungan sekitar kita entah dalam bentuk apa itulah yang perlu inovasi dari Bapak Ibu mudah-mudahan itu sudah pernah dilakukan menjadi bahan kita nanti kalau seandainya ditanya oleh TPE Tim Penilai Eksternal kadang-kadang susah juga untuk menjawab itu karena kita mungkin gak langsung bersentuhan tapi karena kita diklat lembaga diklat mudah-mudahan sudah ada pernah kita lakukan entah mendiklatkan kawan-kawan yang dari sekitar kita ini atau mengajari metode diklat misalnya atau pola-pola apa misalnya dan itu terdokumentasi dan bisa kita sampaikan ke Tim Penilai Eksternal nanti kemudian tadi saya sudah di depan pemasangan banner sepanduk secukupnya saja tapi sampai bagaimana yang bagus kalau ditanya juga saya kurang tahu juga saya menjawab yang elok dilihat misalnya di depan tadi saya lihat ada sepanduk bukan sepanduk apa namanya banner-banner yang di depan itu di atas di pinggir rupa tapi jangan terlalu norak bahasa norak ini karena saya ingin mencapai WBM norak betul gitu sampai dibikin balon ke atas gitu ya enggak enggak ini juga pusdiklat kemendik ristek menuju ZIWBBM katanya pakai balon lagi segala nanti non-gol saya itu terlalu lebih-lebihkan juga tapi kalau enggak ada juga bahasa itu atau sepanduk itu ya enggak enak juga memang kita ada gawe mau kesana nah bagaimana menatai ini supaya indah supaya bagus tidak terkesan norak saya yakin Bapak dan Ibu nanti bisa mengaturnya sedikit rupa yang paling perlu sebenarnya bagi kami sebagai apalagi kami sebagai inspektorat general ini jangan hanya pada saat pencapaian ini saja jadi artinya ini bahasanya menpan itu jangan hanya proyek semata gitu ya karena ada kegiatan mau mencapai proyek ini kita siap kita bergerak seperti ini tapi setelah ini dapat nanti next artinya nextnya itu yang perlu kalau seandainya nanti dapat proyek JBBK itu hanya langkah awal untuk bisa menuju yang lebih baik lagi dan bila perlu menularkan kesat-kesat yang lain di lingkungan Kemendik Burustek jadi harus ada istilahnya mempan itu continuous improvement jadi jangan ini kami akui juga ya kami akui Inspetor Regional kan dapat SMAP ini baru dapat SMAP dari lembaga Sukopindo Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada saat mencapai itu kami Sistem Manajemen Anti Penyuapan sangat masif mulai dari staff paling bawah sampai Bu Irjen akhirnya berhasil sertifikat itu sudah kita pegang pada bulan Februari atau Maret saya lupa tapi setelah dapat kita euforia kita gaungkan kemana-mana tapi saya secara instruksi sendiri mengatakan sekarang setelah Maret itu agak kurang saya lihat memonitor jadi hanya mencapai sertifikat itu SMAP tapi namun demikian walaupun hanya sertifikat itu sudah merupakan modal bagi kita seandainya nanti ada kawan-kawan auditor ini melakukan yang tidak sesuai peraturan ada misalnya gratifikasi ada suap dan seterusnya itu sudah bisa langsung bisa ditindak karena di SMAP di buku SMAP-nya itu ada di salah satu pencapaian sertifikat SMAP kemudian Bapak dan Ibu ini mungkin sudah jalan selama ini kalau tidak jalan ini kita tidak dapat DTWBK jadi program ini buatlah ini menjadi program yang seharusnya kita lakukan sebagai aparat negara aparatur negara dan memang inilah seharusnya nah untuk ini karena ini berat sebenarnya kita telah baca komitmen tadi bahasa nomor berapa ya gak tahu saya yang dilarang gratifikasi suap itu tadi ya berarti kita harus siap ini Bapak dan Ibu siap menerima dan memanfaatkan apa yang kita terima itu sesuai dengan peraturan kalau kita nilai-nilai pegawai negeri itu kan hanya berapa hanya tiga macam ya gaji tukin dan penghasilan yang sah menurut peraturan nah penghasilan yang sah paling kita mungkin uang makan perjalanan dinas uang harian itu ya kalau ada baru ada kalau kegiatan-kegiatan honor sudah tidak ada apa lagi artinya itu maksud saya begini berarti dengan kita canangkan ini supaya ini jangan hanya kertas semata berarti kita harus siap hidup apa adanya apa adanya tidak bisa lagi kita mengharapkan sesuatu dari yang lain dari luar yang koridor tadi itu nah kawan-kawan sudah siap disana belum nah itu dia nah saya yakin dengan komitmen tadi kita itu sudah mengerti itu sebenarnya tidak ada lagi di namanya disini fee dari proyek sudah tidak ada tidak ada lagi disini apa namanya swap dari pihak ketiga misalnya atau uang dari pihak ketiga kita kita harus siap ini loh sertifikat paling tertinggi birokrasi bersih melayani ini paling tinggi jadi tapi memang kalau kita perhatikan ya pasti harus siap lah karena memang pemerintah itu sudah memikirkan itu misalnya itu dari CPNS lah bu apa namanya tadi bu nah ini ya mulai dari awal ini yakinlah bahwa PNS kalau sudah menyandang PNS sama dengan Bapak-Bapak Polisi dan Tentara disini tidak ada yang miskin lah tidak ada itu hidup di bawah garis kemiskinan tapi tidak ada juga yang hidup di garis kekayaan kalau misalnya dia normal ya kecuali dia musim pengusaha istrinya dibantu dan seterusnya artinya bagaimana dengan apa yang diberikan pemerintah sebenarnya ke kita dengan yang tiga macam tadi gaji tukin sama penghasilan yang sah saya kira kita bisa hidup bisa menyekolahkan anak bisa mempunyai rumah satu kira-kira gitulah arahnya ini ke sana artinya beban ini berat kepada Bapak dan Ibu terus terang sangat berat kata-kata bersih dan melayani ini nah ini nanti akan dipantai terus termasuk nanti kami-kami akan memantau mudah-mudahan ini menjadi bagian atau kita mencapai yang kita mimpikan lah katakan ini ya karena kadung kita sudah berjalan jangan tanggung ke sana kami yakin pusnik latin ini pasti bisa untuk mencapai ini tapi bukan hanya mencapai jubahnya bukan mencapai sertifikannya tapi memang benar-benar isinya itu yang perlu ya isinya tadi itu substansinya memang benar-benar sudah bersih dan sudah melayani tanpa pamri sesuai dengan amanat waktu kita disumpah menjadi PNS dan sesuai jabatan kita masing-masing nah dengan kumpulnya kita ini saya terima kasih Bu Kapus dan memang harus begini ini tidak bisa hanya sebagian kita melakukan itu menerapkan JTW JTW BBM ini harus gerakan masif dari seluruh staff dari paling bawah sampai paling atas rantai atau apa namanya sistem jadi satu satu unsur dari Bapak Bapak Neri tidak ikut nanti andil di dalam gerakan ini gerakan menuju WBM ini ya mungkin tidak berhasil juga jadi benar-benar diminta komitmen dari kita keseluruhan kesiapan dari kita keseluruhan untuk mencapai ini dan kita sudah harus siap hidup enak maksudnya hidup enak dengan apa yang kita terima yang sah tadi kita nikmati apa adanya jangan kita pikirkan ada apanya kira-kira itu ya apa adanya nah terakhir saya ke Bapak dan Ibu mudah-mudahan ini yang saya sebut tadi itu bisa sedikit menambah kesiapan kita untuk menambah untuk menghadapi tim penilaian eksternal jadi hadapi dengan riang dengan senyum senyum tulus kita hadapi tim penilaian nanti karena ini seperti yang saya bilang tadi tanda kutip juga ya bagi inspektorak 3 ini termasuk pertaruhan atau kompetisi yang sehat lah katakan ya dengan inspektorak lain mudah-mudahan binaan kami pusdiklat ini bisa menjadi lolos dan saya yakin dengan kesatuan tekat kita dengan komitmen kita bahwa pusdiklat akan bisa mencapai hasil yang lebih baik saya ajak kita semua untuk tepuk tangan buat kita semua dulu saya kira itu aja Bu Kapus Bu Bapak Bapak dan Ibu yang terhormat waktunya tidak pas kita tahu kapan menpannya datang TPE-nya tapi kami sarankan anggaplah mulai besok mereka sudah akan datang walaupun belum datang artinya kesiapan kita seperti yang saya bilang tadi harus Bapak siapkan mulai dari sekarang enggak ditentukan ya Pak Kuarta tanggalnya pokoknya masih tanggal sekarang sampai Oktober mulai besok kita sudah di pos kita masing-masing bekerja seperti biasa apa sudah diprogramkan oleh Pak Kuarta sebagai manajer ZIWBK kita kita hadapilah dan semoga mimpi kita ini berhasil dan dari Inspiratorat 3 ada wilayah kerjanya satkernya yang mencapai ZIWBBM demikian Bapak dan Ibu mudah-mudahan semoga sukses Bapak dan Ibu sekalian dan kami dengan optimis menunggu kabar berita nanti pengumuman atau atau apa biasanya dari MENPAN itu SK ya SK yang mendapatkan salah satunya Pusdiklat Kemendikbuturistek yang ada di sini demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Benat Purba Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia acara selanjutnya kita simak dan dengarkan bersama motivasi dan arahan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatan Pegawai Kementerian Pendidikan Kebudayaan menuju ke Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani serta dilanjutkan dengan pemaparan pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kepada Ibu Amurwani Dwi Lestarin Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Salam Salam Kebajikan Namo Budaya Rahayu Yang kami hormati Inspektor 3 beserta jajarannya Pak Bernard Burba Yang kami hormati Kapolsek Bojong Bojong Sari Yang kami hormati Dan Ramil Bojong Sari atau yang mewakili Yang kami hormati Pak Labiru Ortala atau yang mewakili Camat Bojong Sari atau yang mewakili Kelurahan Serwa atau yang mewakili dan para jajaran struktural di lingkungan Pusdiklat Pegawai Budewi Laku KTU dan juga para Kapokja Koordinatorat di lingkungan Pusdiklat Pegawai yang sama-sama kita banggakan dan tak lupa juga seluruh staf di lingkungan Pusdiklat Pegawai yang kami banggakan yang pada hari ini turus serta hadir dan terima kasih sudah mau untuk mendengarkan dan meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita akan menuju WBBM Pertama-tama izinkan kami menyampaikan Puji Sukur Gadara Tawal Bahwa pada pagi ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama bertemu dalam Ruang Merah Putih ini Pak Kapolsek Padan Ramil dan Mas Yudi yang mewakili Biro Ortala Pak Purba terima kasih tadi sudah diberikan arahan dari Pak Purba Ibu Bapak Ibu Bapak sekalian nanti bisa mencatat tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Expektor bahwa kita pada saat ini akan menuju WBBM yaitu zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani tadi Pak Purba sudah menyampaikan suatu hal yang harus kita niatkan dan mungkin nanti akan dianggap berat ya berat begitu ya tapi kalau kita sudah membiasakan diri dengan hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Purba kalau saya melihat pegawai negeri itu ya secukupnya orang tua saya itu Pak Purba kedua orang tua saya itu juga pegawai negeri kebetulan Bapak saya guru Ibu saya bidan jadi ya kaya juga enggak miskin-miskin banget juga enggak tapi cukup lah untuk menyekolahkan patah anaknya jadi sarjana jadi saya kira kalau kita meniatkan tujuan kita itu semuanya pasti akan bisa dan Ibu Bapak sekalian kita akan melihat ya bagaimana kesiapan kita untuk menuju ke ZI WBBM itu nah pustiklat pada saat ini Pak Purba bahwa sebagaimana Kemendiput Ristek sudah membuat desain terkait dengan perubahan struktur yang ada pada dimulai di awal tahun 2020 di akhir 2019 kita sudah menyederhanakan eksolonisasi di Kemendiput Ristek dan struktur ini slide-nya bisa bisa dipaparkan Bapak-Ibu sekalian Mbak Evit bahwa struktur yang kita punya itu sudah disesuaikan dengan reformasi birokrasi yang didesain Menpan dari tahun 2004 jadi kita mulai melakukan perbaikan-perbaikan bertransformasi untuk menuju ke arah sana dan kita tahu bahwa tadi Pak Inspektor juga sudah menyampaikan bahwa mohon nanti Bu Dewi berserta dengan para koordinatorat dan juga Kapoja-Kapoja dan nanti saya juga akan memahami kembali bagaimana tugas dan fungsi pustiklat pegawai yang harus kita emban apa tugas kita dan apa fungsi kita itu mohon mulai sekarang Bapak-Ibu kita harus belajar saya juga nanti akan belajar mulai hari ini ya sebagaimana tadi sudah dipesankan oleh Pak Purba jangan sampai nanti kita kan tidak tahu ini karena akan dilakukan dengan acak siapa saja bisa diambil sebagai sampling di dalam kunjungan-kunjungan nanti nah mungkin mulai hari ini kita harus menyadari tugas kita apa dan fungsi kita sebagai apa nah kalau kita lihat struktur kayaknya rumit banget begitu ya strukturnya seperti ini nanti Ibu Bapak bisa download di tata organisasi kita ortala kita itu sudah ada di internet ya nanti Ibu Bapak bisa download dan mempelajari ini dengan seksama nah dimana pusdiklat bahwa pusdiklat berada di bawah langsung sekretariat jenderal ya jadi dia ada di langsung di bawah sekretariat jenderal dan kita mempunyai fungsi untuk melakukan pelayanan-pelayanan di dalam pelatihan-pelatihan nah Ibu Bapak sekalian nah ini adalah proses bisnis yang nanti kita lakukan terkait dengan pelatihan itu bisa dilanjutkan ya bahwa sesuai dengan Permendik Putri Stek ya Permendik Putri Stek yang paling baru kemarin 2022 bulan Juni kalau tidak salah angka nomornya 53 kalau tidak salah ya Mas Yudi ya mau dikoreksi nanti kalau salah nah ini adalah proses bisnis yang kita miliki bahwa kebijakan pengembangan SDM itu dimiliki oleh Menteri Kemendik Putri Stek kemudian nanti akan diturunkan kepada Biro SDM untuk menyusun profil PNS-nya seperti apa kemudian menganalisis gap kompetensi dan kinerja dari PNS melakukan asesmen Biro SDM kemudian setelah Biro SDM mendapatkan hasil dari asesmen itu dia akan menyusun rekomendasi bersama-sama dengan Biro perencanaan ya biasanya Biro Hukum supaya kita tidak salah langkah kemudian disusunlah pengembangan kompetensi SDM untuk disinkronisasikan dengan para unit eselon 1 para dirijen dirijen kebutuhan kebutuhan apa dari setiap staff yang ada di Direkturat Jenderal itu yang diperlukan nah itu tentu saja diperlukan validasi perencanaan untuk pengembangan kompetensinya jadi Biro SDM akan meninjau kembali apakah itu benar-benar dibutuhkan oleh seluruh SDM di lingkungan unit utama dan nanti kemudian dari situ akan dikoordinasi penyusunannya secara bersama-sama dengan kepala pusdiklat kemudian kita akan berkoordinasi menyusun kurikulumnya kemudian mengembangkan bentuk-bentuk pelatihannya kemudian menyiapkan apa saja yang akan diperlukan dalam pelatihan itu baik sarana maupun prasarananya dan menyediakan knowledge management systemnya jadi dari ini nanti ada beberapa yang akan kita ajak untuk bersinergi tentu saja ada pusdatin yang akan menyediakan infrastrukturnya terutama pada saat ini dengan pembelajaran jarak jauh Ibu Bapak melihat banyak satgas yang harus bertugas menggawangi show meeting kita webback meeting kita ini yang harus dilakukan oleh pusdatin dan kita akan terus berkoordinasi dengan pusdatin dan kita juga akan bekerjasama dengan Biro Kerjasama Hubungan Kemasyarakatan atau BKHM untuk memberikan sharing knowledge apa yang kita latihkan itu kepada seluruh pegawai di lingkungan Kemendiputri Stek ada yang open space dan ada yang nanti closed space jadi ada yang pembelajaran itu nanti kita share dapat diakses oleh umum yang akan dilakukan oleh BKHM dan ada yang hanya eksternal internal ada yang hanya kita saja yang bisa mengakses di lingkungan Kemendiputri Stek saja yaitu pelatihan-pelatihan baik itu pelatihan-pelatihan yang kita akses melalui Simdiklat di lingkungan Pusdiklat pelatihan-pelatihan yang diakses itu biasanya adalah pelatihan-pelatihan struktural apa itu pelatihan struktural termasuk di dalamnya adalah pelatihan CPNS pelatihan-pelatihan pengawas pelatihan kepemimpinan pengawas pelatihan kepemimpinan administratur dan pelatihan kemarin PKN 2 atau pelatihan kepemimpinan nasional itu adalah jenis-jenis pelatihan struktural nah kemudian ada juga pelatihan-pelatihan fungsional yang teman-teman juga sering membantu untuk submittingnya sering membantu untuk menyediakan ruangannya seperti yang Pak Anda lakukan untuk apa biasanya pelatihan-pelatihan fungsional itu untuk pembekalan para mereka yang baru menduduki jabatan-jabatan fungsionalnya dari pejabat-pejabat kalau kemarin dari eselon 3 eselon 4 yang alif fungsikan menjadi pejabat-pejabat fungsional nah kemudian juga ada pelatihan teknis yang ibu bapak juga sering menyiapkan kelas-kelasnya yang diampu oleh Pak Ginteng banyak sekali pelatihan teknis ada pelatihan Widya Prada ada pelatihan Pamung Budaya ada pelatihan Laboratorium itu adalah jenis-jenis pelatihan teknis yang nantinya bahan-bahannya akan kita share secara umum supaya dapat diakses oleh teman-teman di luar kementerian kita yang membutuhkan nah kemudian dari situ akan dilaksanakan pengembangan kompetensinya nah ini yang dilakukan pelatihannya oleh kita ya sebagai leading sector di dalam pelatihan-pelatihan kepegawaian di lingkungan Kemendipu Tristek kemudian menyusun laporan nah ini yang biasa teman-teman siapkan setelah kita menyelenggarakan pelatihan kita harus menyiapkan laporannya untuk keperluan-keperluan akuntabilitas kinerja kita apakah kinerja kita itu sudah sesuai dengan indikator-indikator utama yang kita ajukan di Renstra atau belum capaiannya dan dampaknya yang dirasakan oleh masyarakat seperti apa apakah mungkin nanti Pak Dan Ramil sudah ikut merasakan dampak pelatihan ini nanti kita bisa tanyakan Pak Dan Ramil ke Pak Kapolsek juga ke Pak Camat ke Pak Lurah sekiranya apa kira-kira yang dapat kita bantu untuk wilayah lingkungan di sekitar Bojong Sari dan Serwa ini kemudian kalau kita lanjutkan bahwa nanti akan kita sampaikan kembali kita laporkan ke Busek Jen hasil pelatihan ini untuk dievaluasi kemudian nanti oleh Biro SDM akan dievaluasi kembali apa yang kurang itu yang akan kita tindak lanjuti untuk pelatihan berikutnya kemudian kalau Ibu Bapak lihat pada slide selanjutnya bahwa ini adalah strategi yang kita siapkan untuk menuju ZIWBBM yaitu bahwa kita mempunyai program kita menyusun program pembangunan ZIWBBM bersama-sama dengan Biro Ortala dan unit-unit utama yang lain kemudian kita mensosialisasikan rencana tindak pembangunan ZIWBBM ini kepada seluruh PNS dan PPNPN seluruh pegawai yang ada di Kemendik Putri Stek supaya kita semua punya satu visi punya satu cara pandang yang sama sehingga kalau atasannya tidak ya di bawahnya semua akan tidak melakukan jadi kita saling mengkoreksi kita saling mengingatkan bahwa tidak ada satu pun dari teman-teman kita yang tidak dapat atau tidak akan melakukan program yang sudah kita tentukan kemudian dari situ kita akan melakukan penilaian mandiri yang dibantu oleh teman-teman di lingkungan Inspektora Jenderal ya yaitu terkait dengan penilaian mandiri pembangunan tunai integritas sebelum dinilai oleh tim penilai internal atau TPI Kemendik Putri Stek jadi kita juga menilai diri kita sendiri layak tidak kita untuk mengajukan ZIWBBM setelah kita kemarin mendapatkan ZIWBK saya yakin karena ZIWBK saja teman-teman bisa ya tentu saja untuk naik kelas ya sekarang kita kelas 2 mau naik kelas 3 jadi saya kira semua akan bersemangat untuk menuju kelas yang baru nah kelas 3 ini diperlukan lagi usaha-usaha yang nyata dari teman-teman tadi Pak Bernard sudah menyampaikan bahwa dari hal yang sekecil pun kita harus perhatikan jadi tidak lagi ada tip mungkin teman-teman ya kadang-kadang kita terpancing ya cuma mungkin enggak besar tapi yang enggak besar itu lama-lama juga besar ya jadi itu yang perlu kita sadari ya bahwa apapun yang kita terima dari orang-orang yang tidak berhak untuk kita dapatkan sebaiknya tidak kita lakukan nah kemudian juga adalah pelaksanaan patok banding atau brainstorming ya ke unit kerja yang telah meraih predikat ZIWBBM nah ini Pak Bernard kami sampaikan bahwa Pusdiklat sudah memilih beberapa pegawainya Pak Bernard kemarin itu kita sudah menentukan ada pegawai teladan di lingkungan Pusdiklat pegawai jadi pegawai teladan itu kita ambil tidak saja dari PNS tapi juga PPNPN nah sebagai hadiah bagi mereka yang sudah bekerja keras dan menunjukkan prestasi terhadap pegawai-pegawai kita maka kita akan memberi hadiah mereka untuk benchmark ke tempat-tempat yang mempunyai kinerja yang bagus dan ini sudah dilakukan sejak kita di pengajuan di ZIWBK kemarin dan tahun ini teman-teman yang ada dari cleaning service ada dari security ada dari Widya Yuswara dan juga ada dari tim teknis yang terpilih dan ini dilakukan bukan kita yang memilih Pak Berna tapi secara sosiometrik teman-teman di seluruh Pusdiklat ini memilih sendiri temannya jadi kita bagi form melalui Google Form teman-teman yang mengisi dan teman-teman yang menunjuk siapa temannya yang mendapatkan predikat itu dari situ kita tabulasi dan hasil itulah yang kita nobatkan mereka yang mendapatkan predikat siapa pegawai terbaik di lingkungan Pusdiklat untuk tahun 2021 tahun 2022 jadi ini yang nanti akan praktek baik ini akan kita teruskan untuk tahun-tahun ke depan kemudian strategi pencapaian yang lain kita juga punya pendampingan terhadap sakar-sakar terutama yang akan menuju ZIWBK pendampingan ini Alhamdulillah tahun 2021 kemarin dari 26 yang kita dampingi itu ada kemudian masuk ke tingkat nasional 15 masuk kemudian 3 itu terpilih termasuk adalah Direktorat SMA kemudian Biro SDM dan Fakultas Kedokteran FHUI jadi ini yang pendampingan yang sudah kita lakukan untuk menuju ZIWBK jadi kita juga memberikan spektrum supaya agen-agen perubahan itu semakin banyak kemudian juga komitmen menuju ZIWBBM wajib kita bacakan setiap acara untuk mengingatkan kita untuk mengingatkan kita bahwa kita akan menuju ke ZIWBBM dan kita layak untuk mendapatkan itu kemudian survei kepuasan pelanggan ini juga kita lakukan dari setiap habis pelatihan setelah selesai baik itu peserta dari internal Kemendiku Tristek maupun peserta PNBP kebetulan kami punya PNBP itu juga kami berikan form untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh Kemendiku Tristek khususnya di pusat pegawai ini sudah layak untuk diberi predikat yang bagus di samping itu juga survei kepuasan anti korupsi yang wajib diikuti untuk mengukur indeks pelayanan publik di lingkungan pusdiklat pegawai selanjutnya adalah publikasi bahwa pembangunan ZIW BBM dipublikasikan melalui banner panduk panduk laman-laman media sosial baik itu Instagram Facebook yang ada di Kemendiku Tristek khususnya di pusdiklat dan juga kita juga memberikan penyusunan paparan pembangunan ZIW BBM pada tahun 2021 untuk dipaparkan pada deks evaluasi dan evaluasi paparan ditindaklanjuti dengan melengkapi data atau bukti yang kemarin belum sempat kita upload kemudian kita upload ini adalah piagam ZIW BBM ZIW BBM ZIW BBM di slide berikutnya untuk tahun 2020 yang sudah berhasil kita raih kemudian kita juga dapat melihat bagaimana di dalam profil lokasi dan wilayah kerja Kemendiku Tristek yang diamanahkan di pusdiklat termasuk lokasi kampus-kampus ketika Tristek Dikti sudah bergabung di Kemendiku Tristek jadi ini sebaran wilayah kerja kita terutama untuk pendidikan struktural maupun pelatihan-pelatihan teknis dan fungsional jadi kita menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia dari Sumatera sampai Papua dari Rote sampai Miangas jadi kita semua tersebar ke seluruh wilayah itu kemudian lanjut ini profil SDM Pusdiklat pegawai jadi kita punya PPN-PN 100 orang 110 orang PPN-PN dan juga PNS-nya ada 100 berapa berarti 110 190 189 jadi PNS-nya ada sekitar 90 sekian kalau kita lihat profil ini maka ini yang nantinya akan kita lakukan pembinaan ke seluruh pegawai agar mereka juga melakukan tugas fungsinya sebagaimana yang sudah tertera di dalam proses bisnis bisnis yang ada nah kemudian jumlah pengguna layanan bahwa Pusdiklat pegawai itu tidak saja melayani pegawai di lingkungan Kemendiputristek karena kami menerima PNBP ada beberapa kementerian di luar Kemendiputristek yang bersinergi baik kementerian KL lembaga maupun pemerintah-pemerintah daerah jadi ini adalah profil layanan di lingkungan di luar lingkungan Kemendiputristek jadi ada dari KL lain dan ada dari pemerintah provinsi maupun kota atau kabupaten nah lanjut ini adalah beberapa sinergitas kita dengan profil seperti berikut biasanya mereka menitipkan peserta pelatihan dasar latsar atau PKP PKA maupun PKN jadi ada 32 pemerintahan baik itu KL lembaga maupun pemerintahan provinsi maupun pemerintahan kabupaten kota nah kemudian lanjut ini jenis pelatihannya tadi sudah saya sampaikan bahwa bagian besar adalah pelatihan-pelatihan struktural dan kalau kita lihat bahwa di samping pelatihan struktural ada beberapa pelatihan yang juga pelatihan-pelatihan fungsional yang diperlukan oleh daerah-daerah karena kita sebagai pembina jadi seperti pamung budaya widya prada kemudian pelatihan laboratorium karena pelatihan laboratorium ini juga pegawai-pegawainya sebagian besar pejabat fungsional laboratorium itu ada di Kemenkes dan ada di Politeknik Politeknik yang di bawah Kementerian Kesehatan jadi pembekalan-pembekalan kepada mereka kita juga lakukan selanjutnya di samping itu juga kita juga dapat melihat bagaimana capaian indikator kinerja kita selama ini bahwa Ibu Bapak bisa melihat dalam capaian kinerjanya bahwa sasaran pertama meningkatnya kemampuan ASN kemendiput Ristek melalui pelatihan dasar manajerial fungsional maupun teknis sosok kultural itu rata-rata nilai dampak pasca pelatihan minimal 89,79 yang kita canangkan dalam indikator kinerja kita nah rencana di tahun 2024 kita akan mencapai 90 kinerja kita kemarin Alhamdulillah nilai di atas 89,79 untuk mereka yang lulus pelatihan dan tersedianya layanan pelatihan ASN yang berkualitas ini masuk dalam indikator kinerja dengan tingkat prestasi tingkat kepuasan terhadap pelayanan pelatihan minimal 88,31 dan ini juga tercapai kemudian meningkatnya tata kelola pusat pendidikan dan pelatihan pegawai peridikat sakib pusdiklat pegawai minimal A kemarin kita sudah mendapatkan minimal A dan di tahun 2024 mudah-mudahan nilai AA itu dapat kita capai nah selanjutnya kalau kita lihat pada indikator dan capaian kinerja tahun 2020 sampai dengan 2021 maka kita lihat grafik ini bagaimana kelulusan peserta itu melihat terlihat adanya kenaikan dalam grafik ini bahwa total peserta yang 26.956 orang ini rata-rata menunjukkan bahwa indikator kinerja yang dicapai nilainya di atas 89,78 tadi dan nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RAKL pusat pendidikan pelatihan pegawai kita mencapai 91,72 persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan pelatihan itu ada 88,21 persen mudah-mudahan ini nanti ada peningkatan kembali sehingga capaian kinerja kita juga meningkat nah lanjut ini target realisasi pelatihan tahun 2021 kita targetkan 10,109,683 realisasinya kita dapat mencapai 10,120 karena kita sebagian besar beralih dari klasikal ke blended maka volume kita bisa naikkan biaya bisa kita efesiensikan nah ini yang menjadikan realisasi kita naik dan kita bisa melakukan efesiensi efesiensi biaya terhadap pelatihan pelatihan klasikal beberapa orang memang ada yang terutama latsar ada yang meninggal jadi beberapa teman-teman kita kemarin itu kena covid ada yang kecelakaan begitu terutama yang latsar kemudian yang dikelat kepemimpinan satu orang tidak diizinkan mengikuti pelatihan karena pimpinan eselon satunya sedang kosong kemudian satu orang mundur karena sakit dan dua orang telah melaksanakan PKN ini yang untuk dikelat untuk PKN nah yang dikelat untuk PKT-BT ini sama dengan latsar karena sebagian besar kemarin itu terkena covid jadi teman-teman kita banyak yang kena covid sehingga mereka belum selesai mengikuti pelatihan sudah meninggal nah lanjut ini adalah outcome dari sasaran kinerja kita bahwa kita menginginkan capaian-capaian yang benar-benar dapat dinikmati atau berdampak positif di lingkungan kerja peserta yang mengikuti pelatihan dari hasil realisasi yang kita lakukan data berikut ini menunjukkan bahwa sebagian besar hampir semuanya tercapai dengan nilai rata-rata di atas di atas indikator tasaran jadi ini baseline yang kita miliki di tahun 2021 kemudian kita naikkan untuk capaian kinerja di tahun 2022 ini dan kalau ibu bapak lihat bahwa meningkatnya tata kelola pusat pendidikan dan latihan serta tersedianya latihan layanan pelatihan ASN yang berkualitas itu sebagian dari keseluruhan ini mendapatkan peridikat A jadi mudah-mudahan nanti di tahun 2022 selain kita bisa mempertahankan kita juga akan meningkatkan kualitas layanan kita lanjut nah ini layanan pelatihan di tahun 2022 ibu bapak sekalian bahwa target kita itu di pelatihan CPNS 7280 mudah-mudahan kita dapat realisasikan semua dan sekarang sedang bergerak on progress semuanya dalam on progress dan Pak Bernard kalau 7000 harus kita selesaikan sendiri tidak mungkin oleh karena itu kita sedang bersinergi dengan lemdikat yang lain dengan BPSDM dengan lembaga administrasi negara untuk menyelesaikan tugas kita jadi kita sharing ke mereka untuk membantu dapat melakukan pelatihan dasar CPNS yang jumlahnya 7280 ini di samping itu kita juga mendapat alokasi dana untuk menyelesaikan P3K karena P3K ini juga perlu untuk menyamakan visi-misi dari mereka yang kemarin di bawah lingkungan yayasan atau swasta kemudian menjadi pegawai negeri nah mindset mereka juga harus kita samakan supaya visi-misi kementerian itu didukung oleh teman-teman baru yang dulunya pegawai swasta kemudian masuk menjadi P3K ini nah ini yang kita lakukan kita memberikan pembekalan seperti halnya CPNS nah selain itu ada dikelat-kelat teknis fungsional dikelat struktural yang kita sedang selesaikan nah selanjutnya bahwa kita juga mendapat capaian kiterja di tahun 2022 ini masih dalam on progress tetapi kemarin sakit kita sudah mendapatkan nilai A ini alhamdulillah atas kerja keras teman-teman kita mendapatkan nilai A nanti insya Allah di tahun depan nilai A nya akan kita gemukan lagi ini rencana yang bertahap karena teman-teman juga sedang dalam proses belajar untuk bagaimana kita menjadi lebih baik untuk menjadi pelayan masyarakat nah selanjutnya bahwa ini adalah indeks kepuasan masyarakat indeks kepuasan masyarakat ini dapat nilai 87 87,13 dengan predikat baik dengan layanan pelatihan sebagai berikut dan indeks kepuasan masyarakat pusdiklat pegawai semester 2 tahun 2021 ya ini 2020 semester 1 dan semester 2 pada saat ini kita sedang melakukan pengumpulan data jadi data belum terkumpul semua mudah-mudahan nanti data segera dapat kita peroleh kita sedang minta untuk pegawai-pegai eksternal terutama yang berasal dari KL lembaga atau pemerintah daerah provinsi yang menjadi customer kita saat ini questionnaire sedang dibagikan melalui BLESS apa namanya WA dan juga Google Meet yang akan nanti akan kita rekap dari masukan-masukan mereka mudah-mudahan nanti kepuasan pelanggan akan naik karena kalau kita lihat respon di Facebook di Instagram pusdiklat banyak sekali yang menyampaikan pendapat-pendapat yang positif terkait dengan pusdiklat nah kemudian kita juga lihat bahwa di rekomendasi tahun 2021 kemarin rekomendasi ZI kita bahwa kita terus di slide selanjutnya kita terus akan menerapkan inovasi yang telah dibangun secara konsisten inovasi yang telah kita bangun kemarin adalah bersinergi dengan Biro SDM yaitu Wiata Kinarya Merdeka Belajar di samping itu juga banyak inovasi-inovasi seperti micro learning yang dilakukan oleh teman-teman WI untuk memberikan kemudahan dalam pelatihan-pelatihan yang nantinya akan diakses dengan terbuka baik oleh masyarakat umum maupun teman-teman di lingkungan Kemendiput Ristek nah kemudian juga meningkatkan kualitas pelayanan dengan membangun inovasi-inovasi lain yang dapat mengefesiensikan proses layanan seperti halnya misalkan dari proyek perubahannya Bu Dewi KTU kami kemarin mitras jadi mitras itu akan mempermudah bukan mengontrol tapi mempermudah untuk melihat bahwa sampai di mana proses SOP yang sedang kita lakukan misalkan dari bawah sudah dilakukan atau belum hingga nanti siapa yang seharusnya melakukan tugas dan fungsinya itu kemudian juga mendorong unit kerja lain untuk memperbaiki tata kelolanya dengan melakukan sharing knowledge nah ini yang kita lakukan melalui Wiata Kinarya Merdeka Belajar yang keempat membangun unit kerja dengan orientasi pelayanan prima sehingga dapat menjadi unit kerja percontohan baik di lingkungan Kemendiku Tristek maupun di lingkungan antarinstansi pemerintah yang kita lakukan dengan melakukan pelatihan-pelatihan terhadap agen perubahan yang nanti tanggal 7 rencananya akan kita lakukan untuk lingkungan sekjen dulu setelah itu nanti kita juga akan melakukan pelatihan untuk 3 dosa besar Pak Burba terkait dengan agen-agen perubahan di lingkungan Kemendiku Tristek kemarin sudah kita desain dan rencana akan dilakukan di bulan September Nah kemudian kita juga akan melakukan sosialisasi terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan Kecamatan Bojong Sari dan Kelurahan Sarwa khususnya di lingkungan masyarakat Depok yang rencana kita lakukan nanti di pertengahan bulan Agustus Yang kelima yaitu menyediakan keterbukaan informasi yang lebih komprehensif terkait dengan fasilitas dan layanan yang diberikan melalui berbagai media yang mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi termasuk gedung-gedung yang kita sewakan ini dapat diakses oleh masyarakat melalui website kita juga menjaga integritas yang telah dibangun sehingga dapat memperkuat pembangunan zona integritas Nah lanjut ini tindak lanjut rekomendasi yang kemarin diberikan dari Menpan RB sudah kita tindak lanjuti sebagai berikut Nah nanti teman-teman juga sudah melakukan dengan baik apa yang menjadi masukan dari Menpan RB dan kita sudah mengoptimalisasikan penerapan inovasi yang kita lakukan untuk JTWBBM ini kemudian kemudian juga kita juga menjaga bagaimana iklim kerja yang telah ras dengan tata nilai ASN berakhlak melalui pengembangan kompetensi jadi jadi kita kita terus melakukan itu untuk lingkungan pusdiklat dan kementerian Nah ini adalah inovasi-inovasi kita lanjut ya ini inovasi yang dilakukan terkait dengan SIMDiklat jadi SIMDiklat sudah kita perbaharui kita lengkapi dengan deskripsi dengan solusinya nanti bagaimana kalau karena ini mesin jadi karena mesin supaya lebih manusiawi kita lakukan ruang coaching untuk supaya nanti yang tidak bisa tetap muka langsung bisa melalui daring juga kepada peserta dan coach atau pembimbingnya bisa melakukan bimbingan secara daring dampaknya kita ingin ada efisiensi termasuk juga efisiensi waktu dan biaya nah lanjut ini adalah Pijar juga sudah kita kembangkan dengan memberikan teknis-teknis berbasis pada pembelajaran jarak jauh kemudian juga kita juga mengembangkan aplikasi Pijar untuk pelatihan pelatihan teknis jadi tidak hanya pelatihan struktural tapi juga pelatihan teknis kita mulai lakukan dengan metode daring nah kemudian juga kita juga mempunyai SLIM yang kita integrasikan dengan BKHM perpustakaan di kementerian dan SLIM ini juga terintegrasi dengan perpustakaan nasional nah salah satu keinginan kita supaya nanti peserta pelatihan itu juga dapat mengakses banyak sumber dan jurnal-jurnal internasional yang sudah dilanggani oleh BKHM sehingga kalau mereka memerlukan informasi untuk membuat proyek perubahan atau membuat tugas-tugas itu mudah untuk para peserta dikelat di samping juga kita ingin memberikan wawasan yang luas kepada teman-teman kita di lingkungan pustiklar pegawai nah di samping SLIM ada juga e-Ordner e-Ordner ini adalah arsi personalia kepegawaian jadi tidak perlu lagi sekarang pegawai kalau dinas luar ketika dimintai data nggak bisa memberikan datanya karena dia bisa mengakses secara digital sehingga dengan mudah dia mendapatkan data terkait dengan dirinya nah dan ini juga akan lebih safe ya akan lebih aman untuk data-data kita selanjutnya nah ini yang mitras tadi saya sampaikan bahwa kita juga melakukan pembangunan inovasi baru seperti mitras tadi bahwa mitras ini sistem pemantuan dan penelusuran layanan bagaimana sistem pemantuan dan pelacakan proses pelayanan internal di Pusdiklat apakah sudah sesuai dengan SOP-nya atau belum nah ini akan terlihat di dalam sistem ini nanti berjalan kemudian di samping mitras ada juga virtual distutter recovery plan ini yang kita gunakan untuk apa namanya kalau misalkan sewaktu-waktu kita sedang pembelajaran kemudian server di Pusdatin mengalami down maka kita tidak perlu mengalami hal itu pendidikan tetap jalan jadi kita tidak perlu menunggu lama tapi secara otomatis dia akan memberikan layanan untuk menswit dari data di Pusdatin itu langsung pindah ke server kita jadi kita tidak perlu mati lampu dan sebagainya tidak perlu mati laptop dan sebagainya jadi langsung layanan itu terus berjalan kemudian di samping itu juga kita punya OCS yaitu Open Journal System Kediklatan jadi jurnal ini sedang kita upayakan untuk mendapat ter apa namanya tercatat dulu ya di 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 bawah Dirjen Dikti dan Lipi jadi kita akan usahakan bahwa jurnal ini nanti akan berskala nasional dan mungkin kalau pun bisa kita akan upayakan untuk berskala internasional nah di samping itu kita juga punya platform Wiyata Kinaria Merdeka Belajar nah Wiyata Kinaria Merdeka Belajar ini adalah suatu sistem untuk pengembangan kompetensi pegawai yang terintegrasi nantinya dengan Biro SDM dan saat ini sedang kita upayakan untuk single sign on jadi seluruh sistem akan terintegrasi dalam satu sistem sehingga semua orang akan dapat mengakses dengan mudah dan hasilnya bisa langsung masuk ke Biro SDM sebagaimana Biro SDM sudah merancang untuk talent-talent pool sehingga tidak lagi kita melakukan dua kali kerja ya input ke Biro SDM lagi jadi otomatis nanti dari Wiyata Kinaria itu akan melaporkan hasilnya ke HGDP dan di KUDHR nah kemudian ini kita juga akan melakukan apa yang menjadi dasar kinerja kita bahwa kita juga punya fasilitas yang lain termasuk sharing knowledge pada pendampingan 26 Saker calon ZIWBK di tahun 2021 dan 26 Saker itu kemudian masuk ke dalam Saker calon ZIWBK yang lolos seleksi TPI ada 12 unit Saker ya ada 12 Saker yang masuk kemudian dari 12 itu ada 3 Saker yang lolos sebagai wilayah integritas wilayah bebas korupsi jadi zona integritas wilayah bebas korupsi termasuk Biro SDM Biro Direkturat SMA dan Fakultas Kedokteran di UI nah ini adalah pendampingan praevalasi TPN Kemen Pan RB yang kemarin kita sudah lakukan yaitu kunjungan tim pendamping ke unit untuk memotret kesiapan sarana-prasarana dan prosedur pelayanan untuk ZIWBBM kemudian asistensi dari tim untuk membantu kita kelengkapan data-data yang akan kita upload baik melalui laman media sosial maupun media publikasi yang terkait dengan persiapan survei persepsi antikorupsi dan persepsi kualitas pelayanan nah lanjut nah ini beberapa pendampingan yang sudah kita lakukan di beberapa unit-unit utama maupun di sakar-sakar kemudian ini juga pendampingan praevalasi TPN Kemenpan RB yang dilakukan beberapa waktu yang lalu dari Birohukum juga ada kemudian dari Direkturat Sekolah Menengah atau di Pusat Penelitian Nasional Jakarta Arsip apa namanya Arkenas pada saat itu ya sebelum pindah ke BRIN kemudian juga dengan Sekretariat Dirjen Ristek Dikti di Senayan jadi ini juga ada pendampingan kita secara daring dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI dan juga dengan Sumber Daya Manusia atau Biro SDM kemudian lanjut nah ini beberapa sarana dan prasarana kita yang sudah kita perbaiki untuk kenyamanan kerja teman-teman dan juga para peserta pelatihan jadi ini ada beberapa sarana yang kita sudah sesuaikan dengan open space sehingga siapa saja bisa bekerja di sini siapa saja bisa melakukan pelatihan untuk di sini nah ini ruang staff dan ruang PTP ruang untuk meramu bahan-bahan e-learning kita yang nantinya akan di upload di laman-laman media sosial maupun di laman-laman resmi di kependidikan ini ada kita juga sudah menyiapkan studio karena terkait dengan sekarang pembelajaran secara daring jadi kita siapkan sarana dan prasaranannya semua termasuk juga ruang kelas mikro teaching atau smart room kita menyebutnya sebagai ruang smart room karena di ruang smart room ini kita bisa melakukan secara hybrid nanti kita sesuaikan apakah nanti muridnya atau peserta pelatihan yang di luar kota atau pesertanya ada di dalam kelas itu tapi narasumbernya ada di luar jadi kita sudah siapkan semua perasarana perasarana kita untuk mendukung program-program pelatihan ini supaya berhasil nah di samping ruang smart room atau mikro teaching itu ini perpustakaan yang kita akan desain kita sesuaikan dengan kebutuhan karena sekarang perpustakaan tidak perlu lagi perpustakaan seperti yang kaku dan sebagainya tapi kita mengusahakan kenyamanan bagaimana nanti peserta bisa menyelesaikan tugas-tugasnya di perpustakaan dan kesiapan bahan-bahan yang kita siapkan untuk para peserta di samping itu juga ada pemutakhiran laman dan penambahan konten untuk publikasi yaitu terkait dengan laman tematik ZIWBK pada tahun 2019 sampai 2021 kemudian tematik ke laman ZIWBBM di tahun 2022 ini nah di samping itu juga kita sedang mengembangkan kompetensi untuk kapasitas SDM dengan Korvelju ASN Beraklak karena ini bagian dari apa yang harus ditransformasikan kepada para PNS maka ini yang juga harus kita berikan kepada seluruh jajaran di Kementerian Kemendiput Ristek jadi kita mengembangkan kapasitas building dengan seluruh SDM yang ada di Pusdiklat kemudian juga kita membuat komitmen bersama bersama-sama untuk bisa meraih ke ZIWBBM nah Ibu Bapak sekalian ini ada beberapa sedikit terkait dengan identifikasi dan mitigasi resiko layanan pelatihan yang selama ini juga kita lakukan jadi kita sudah membuat risk management kira-kira kalau hal ini tidak bisa dilakukan apa yang akan kita lakukan jadi kita punya plan A plan B plan C sehingga semuanya bisa dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah kita buat dengan alternatif-alternatif kalau misalkan itu tidak mungkin dilakukan nah lanjut saya kira beberapa yang perlu diketahui bahwa jadi di samping manajemen resiko kita punya agen-agen perubahan dan inovasi yang mungkin perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian agen-agen perubahan ini adalah teman-teman kita yang dia bisa menyiapkan seluruh atau nantinya akan bisa ditiru oleh teman-teman satu figur yang nantinya bisa mendorong teman-teman supaya juga bisa melakukan hal yang sama seperti ini jadi ada agen perubahan di bidang moderasi sarana dan prasarana jadi pendukung untuk pembelajaran dan pelatihan termasuk bagaimana nanti kita siapkan seluruh sarana dan prasarana untuk keperluan kita ke depan kemudian kita juga ada Budewi sebagai agen perubahannya kemudian juga untuk pelatihan teknis asesmen pembangunan RB atau ZI bagi asesor Kemendik Putri Stek itu ada Pak Ginteng Banevo Ginteng bagaimana kita menyiapkan asesmen pembangunan reformasi burokrasi sunai integritas di lingkungan Kemendik Putri Stek jadi kita juga punya pelatihan untuk asesor yang nantinya akan mendampingi di setiap unit-unit utama yang akan melakukan pengusulan ke ZIWBK atau ZIWBBM Nah kemudian di samping itu juga ada pengembangan video internalisasi dan implementasi ASN berakhlak Jadi ada Widya Iswara juga yang diwakili oleh Pak Jarni untuk melakukan internalisasi terkait dengan ASN berakhlak Pak Jarni yang membuat konten-kontennya yang nanti akan kita sebarluasan ke teman-teman yang lain Nah di samping WI ada juga dari teman-teman PTP yaitu Bu Rika atau teman-teman mengenalnya dengan Bu Rika atau Bu Siti Lestari Martika yang akan menghandle seluruh sistem di unit layanan publik jadi ULP yang ada di Pusdiklat ini dihandle oleh Bu Rika dengan inovasi-inovasi yang luar biasa termasuk juga bagaimana mengelola seluruh daringan seluruh wisma dan juga pelatihan-pelatihan secara daring yang ada di lingkungan Pusdiklat ini di samping itu juga Bu Rika ini juga melayani komplain apabila ada komplain-komplain dari luar atau dari teman-teman sekitar nanti akan segera dihandle oleh Bu Rika dan akan segera ditindaklanjuti untuk segera diperbaiki nah di samping Bu Rika ada Mas Nur Afrizal yang mengelola efesiensi tata kelola aplikasi learning management sistem kita jadi dia juga yang mengembangkan dari Simdiklat Pijar untuk dapat berinovasi sesuai dengan perubahan-perubahan supaya lebih adaptif dan mengikuti dengan tuntutan masyarakat yang ada nah Ibu Bapak sekalian dari semua itu ada enam area perubahan yang akan kita lengkapi disitu bahwa before and afternya disitu juga kelihatan bahwa sebelumnya kita di Permen Good nomor 15 tahun 2017 tentang perdemahan pendidikan pelatihan teknis PNS kemudian kita rancang peraturan Kemendikbut Tristek yang baru dengan menggunakan POS dan aplikasi sistem pengembangan kompetensi SDM dari Kemendikbut Tristek kemudian agen perubahan belum dilatih manajemen perubahan pada saat ini penyelenggara pelatihan asesmen pembangunan RB atau ZI bagi asesor Kemendikbut Tristek ini kita lakukan kemudian juga unit kerja Kemendikbut Tristek yang sebelumnya mendapat belum mendapatkan pendampingan dari unit kerja di Kemendikbut Tristek untuk predikat ZI WBM atau ZI WBK maka pada saat ini kita melakukan pendampingan di 12 unit kerja Kemendikbut Tristek di Jabodetabek Nah kemudian yang kita harapkan penata laksanaan sebelum dan sesudahnya setelahnya kita melihat bahwa terjadi pemutakhiran POS berdasarkan penugasan koordinatorat dan kelompok kerja karena menyesuaikan dengan peraturan yang baru Nah kita juga melakukan penguatan sistem manajemen SDM dengan melakukan perekaman kehadiran kerja teman-teman dan lapor kerja pegawai yang berdinas dari rumah atau WFA secara daring kalau dulu teman-teman harus printer out sekarang printer print sekarang bisa melalui akses Android kita di samping itu juga menyusun sasaran kerja pengawasan terhadap SKP kita bagaimana SKP kita kita selesaikan sesuai dengan yang kita sudah rencanakan termasuk di dalamnya bahwa kita menyusun sasaran kinerja pegawai sesuai dengan Permen PP nomor 30 tahun 2019 untuk Permen PAN-RB nomor 8 tahun 2021 yang selama ini kita lakukan nah kemudian kita juga melakukan penguatan akuntabilitas yaitu dengan akreditasi untuk penyelenggaraan PKN tingkat 2 di Pusiklat pegawai dengan akreditasi B ini hanya beberapa kementerian saja yang sudah terakreditasi Pak Purba disamping ke Mendik Putri Stek yang mendapatkan ini adalah Kemenkes dan Pertanian Kementerian Pertanian jadi tidak semua Kementerian mendapatkan ini jadi kita termasuk salah satu dari itu jadi kita bersyukur kita dapat kepercayaan untuk penyelenggaraan PKN 2 jadi ini sudah hal yang kita upayakan untuk kita tingkatkan prestasi kita khususnya di bidang layanan nah kemudian adalah peningkatan kualitas pelayanan publik bahwa kita sudah melakukan beberapa penguatan diantaranya yaitu menyusun buku manajemen resiko dan analis resiko di tahun 2022 kemudian pemutakhiran maturitas ya dan juga piaga manajemen resiko dari Pusdiklat kita sudah punya kemudian kita juga meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan perintisan kontak senter media sosial yang dihandle oleh ULP kemudian pemutakhiran komplain handling system melalui WA yang ini juga dihandle oleh ULP kemudian indeks kepuasan masyarakat yang kita capai dengan nilai 85,33 dan mudah-mudahan di tahun ini nanti tingkat kepuasan ini akan naik di samping itu juga akreditasi layanan dan mutu pelatihan kita dapatkan dari beberapa lembaga pembina sehingga kita bisa untuk menyelenggarakan ini secara mandiri di samping itu juga beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa pusdiklat pada saat ini sudah meminimalisirkan penggunaan kertas jadi kita juga sudah melakukan efisiensi terhadap penggunaan kertas dengan jurnal-jurnal secara elektronik melalui simdiklat dan pijar sehingga kita tidak perlu lagi hard copy yang diserahkan hard copy kita perlukan sebagai arsip yang harus kita sampaikan ke lan jadi ini yang kita lakukan bersama dengan teman-teman mungkin ini ibu bapak sekalian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan ini nanti akan mendorong teman-teman untuk lebih lebih percaya diri dan lebih bersemangat untuk mencapai ZIWBBM demikian apa yang dapat kami sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih kami ucapkan kepada ibu kepala pusat yang telah memaparkan mengenai ZIWBBM baik bapak ibu hadirin yang berbahagia sebelum kita akhiri kita saksikan bersama video profil pustikat pegawai Kementik Putri Sek yang menunjukkan pelayanan yang kami lakukan semoga pelayanan yang kami lakukan ini akan segera meraih mendapatkan piagam penghargaan dari Kemenpan RB sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani selamat menyaksikan pusat pendidikan dan pelatihan pegawai Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ialah pusat pengembangan kompetensi keterampilan dan kualitas kepemimpinan aparat sipil negara di lingkungan Kemenpik Putri Sek Kita perlu memastikan bahwa seluruh warga Indonesia betul-betul bisa menjadi SDM-SDM unggul yang salah satu caranya adalah dengan melakukan pelatihan kepemimpinan nasional Berlokasi di Jalan Raya Ciputat Parung kilometer 19 Kelurahan Serua Kecamatan Bojongsari Sawangan Depok Jawa Barat Usdiklat Pegawai Kemendik Putri Sek Berkembang menjadi Wiyata Kinaria Merdeka Belajar yang memfasilitasi kebutuhan peningkatan kualitas ASN melalui beragam pelatihan mandiri Usdiklat rutin menyelenggarakan lebih dari 45 jenis pelatihan mulai dari pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil LASAR JPNS golongan 2 dan 3 pelatihan kepemimpinan yang meliputi pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 pelatihan kepemimpinan administrator pelatihan kepemimpinan pengawas serta pelatihan teknis antara lain pelatihan perencanaan pendidikan tingkat dasar dan pelatihan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit juga pelaksanaan pelatihan fungsional hingga pelatihan sosial kultural dan pelatihan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menghadapi perkembangan zaman Pusdiklat menerapkan moda pelatihan berbeda dari klasikal dan non-klasikal atau blended learning hingga memaksimalkan pelatihan daring atau e-learning sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi Pusdiklat memiliki perpustakaan yang menyediakan koleksi buku-buku penunjang pengembangan ilmu dan pengetahuan bagi peserta pendidikan dan pelatihan lingkungan asri dan taman-taman terbuka melengkapi sarana di ruang-ruang kelas dan tiga bangunan utama yakni gedung garuda gedung merah putih dan gedung pancasila delapan asrama menciptakan suasana selayak di kediaman pribadi dengan fasilitas bagi peserta pelatihan berkebutuhan khusus Pusdiklat pun menyelaraskan kebutuhan jasmani dan rohani masjid ahuda bersisian dengan berbagai lapangan olahraga arena outbound gimnasium serta layanan dan kelengkapan kesehatan sejak berdiri pada 1975 Pusdiklat menjalankan tugas dengan kepemimpinan 14 orang kepala dan mendapat pengakuan dari kementerian pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sebagai unit kerja zona integritas wilayah bebas dari korupsi ZWBK 2020 pencanangan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM sejak 2021 pun memperkokoh etos Pusdiklat pegawai Kemendiku Pristek untuk mewujudkan semboyan melayani dengan amanah memberikan yang terbaik baik sebelum kita akhiri kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Inspektur Wilayah Tiga Bapak Kapolsek Ibu dari Perwakilan Bio Ortala Camat Bojong Sari atau yang mewakili dan Lurah atau yang mewakili serta segenap teman-teman yang berbahagia baik dengan demikian maka usailah sudah susunan acara internalisasi pembangunan zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani di pusat pendidikan dan pelatihan pegawai kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi akhir kata wilayah taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati